Halo, jumpa lagi di channel DivaDiskus Nah ini teman-teman lihat kondisi tank saya saat ini Kotor sekali Ini kotor bukannya kotor karena Apa ya, tapi ini kelihatan kotor karena ditumbuhi oleh lumut teman-teman Jadi ini adalah tank yang saya taruh di semi outdoor ya Di teras Dan dia terkena paparan matahari, sinar matahari meskipun gak langsung Nah teman-teman banyak yang bertanya tuh Kalau tank lumutan gitu sehat gak sih? Pada dasarnya ikan tetap aja sehat Asal kita rajin melakukan water change teman-teman Jadi lumut ini hanya ekosistem aja yang hidup Atau tumbuh di dalam aquarium, dalam kolam Menendakan habitatnya ini sehat Nah kalau untuk pembesaran seperti saya Cuman buat racing sih gak masalah ya Dari segi estetika sih gak mengganggu Tapi kalau bagi teman-teman yang Tanknya dipakai untuk tank utama Tentu saja ini sangat mengganggu Karena tampilannya akan merusak suasana ya Tampak kotor sekali Yuk terus ikuti kegiatan bersih-bersih lumut di tank diskus ini teman-teman Kita saksikan before dan afternya ya Nah seperti yang teman-teman saksikan ini Kondisi ikan meskipun tank ini berlemut Tapi ikan tetap sehat Mengembang dengan semurna Makanya juga ragus Ini saiznya sudah mau masuk 3 in lebih Jadi saya kurangi populasinya Dalam tank ukuran 100x40x40 Ini jumlah ikannya saya isi 10 aja Supaya pertumbuhannya maksimal ya teman-teman Oke langkah setelah kita ambil spons filternya Kita bersihkan kotoran yang besar-besar dulu Yang sisa pop, sisa sokan jika ada Kita sedotin dulu Baru kita gosok kacanya teman-teman Sambil keran pembuangannya kita juga Terima kasih telah menonton! Oke setelah semua lumut kita gosok Kacanya sudah kelihatan bersih Sudah merata ya Kita mulai buang lagi Semua kotoran yang sudah tercampur Dan ini terlihat sekali ya Butet banget airnya Ini kita buang sampai Ikannya miring teman-teman Jadi kalau kurang lebih ya 95%an lah Kita buang semua water change Semper total ya Oke sudah mau habis ini Kita siapkan sepira pompa Untuk menaikkan air dari tampungan Ini pakai pompa taman teman-teman Kita tutup keran buangnya Kita alirkan air Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sambil menunggu air yang di tank atas penuh Kita bersihin dulu Kita bersihin dulu tank di bawahnya Ini juga sudah rumut semua ya teman-teman Lakukan step seperti tadi Di bersihin pakai tipa dulu Habis itu baru digosok dengan busa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman sekarang saatnya bersihin busa filternya Kita beri sedikit air lalu kita peras-peras aja Supaya kotoran kasarnya dia terbuang Nah gak perlu dibilas pakai air baru lagi Jadi ini tetap pakai air kolamnya tadi ya Kita kucak-kucak aja seperti ini Tujuannya supaya bakteri baiknya tetap terjaga Nanti kita pasang lagi Dan potteri baiknya akan cepat berkembang Bia lagi Nah ini tong atau air cadangan saya sudah habis teman-teman Buat ngisi yang di atas tadi Jadi sekarang saya pakai air langsung dari keran Saya tambahkan dengan anti-klorin Biar gak kelamaan Jadi anti-klorin ini berfungsi untuk menghilangkan set klorin Ini bisa kalian dapatkan di toko-toko online Murah hopper betul ini sekitar 5 ribuan Terima kasih telah menonton! Nah ini teman-teman sudah lihat Ikan di atas sudah aktif kembali Sudah pening Kacanya sudah pening sekali Sudah gak ada lagi Lumutnya ya teman-teman Nah ini ikannya sudah Ini sudah mau masuk 4 ribuan teman-teman Nah ini ada yang Bodinya juga termasuk tinggi-tinggi Jadi Kita harap pertumbuhnya akan maksimal Karena dalam satu tank ini Kita batasi cuma 10 ekor Supaya cepat tumbuh dengan sempurna ya teman-teman Oke sampai disini dulu perjumpaan kita ya Ini salah satu tips untuk Menguras atau water change Pada tank diskus yang lumutan Dan kali ini saya menggunakan air Air endapan dan setengahnya Menggunakan air dari Keran ya Dari keran langsung Dan saya kasih anti-klorin Karena air endapannya Stoknya tidak mencukupi Dari teman-teman Oke Sampai jumpa di kesempatan yang lain Semoga Perkembangan lebih baik Pada teman-teman semua Yang hobi ikan diskus Semakin bagus Ikan semakin sehat Yang ngebreed juga lancar Makin banyak anakannya Sampai jumpa Salam diva diskus Terima kasih telah menonton